Memang PSBB transisi ini mendadak kemarin sudah diumumkan untuk bisa dine-in ya. Itu adalah satu sesuai dengan permohonan daripada Hipindo dari waktu Pak Gubernur menetapkan PSBB bahwa dine-in adalah sangat penting. Karena untuk dine-in ini merupakan traffic cooler supaya pusat belanja itu ramai. Jadi tidak hanya restorannya saja tetapi toko-toko lain, toko baju, toko supermarket itu akan jadi sepi kalau tidak bisa melakukan dine-in. Nah dengan adanya kemarin ada informasi kita sudah bersiap-siap dan memang ada tambahan bahwa harus mengisi buku tamu ya dan kita harapkan para konsumen juga dapat membantu untuk melakukan pengisian-pengisian buku tamu yang untuk melakukan dine-in. Kontrolnya akan seperti apa itu Pak? Nanti kan berarti harus ada ekstra lagi ya, ekstra protokol lagi begitu ya terkait mengenai yang dine-in ini. Seperti apa nanti mungkin yang disiapkan begitu ya untuk dari sisi kontrolnya sendiri Pak? Ya kita karena baru semalam jadi kita mungkin minggu ini kita akan lakukan koordinasi dengan nanti malam juga akan ada sosialisasi dari Pemda DKI. Jadi saya belum bisa menjawab secara detail tapi kami sudah berusaha untuk mengerti sekali bahwa maksud dari Pemda adalah sangat baik. Jadi kontrolnya baru bisa kita melihat setelah meeting nanti malam. Waktu itu kan juga DKI Jakarta sempat melakukan PSBB transisi begitu ya sebelumnya ya. Kalau kita related dengan kondisi terdahulu begitu ya seperti apa pertumbuhan trafiknya begitu dan yang untuk sekarang ini seperti apa juga yang diharapkan begitu khususnya masa PSBB transisi dengan adanya geliat lagi di sana trafik juga akan kembali muncul lagi. Seperti apa Pak Budiansah? Ya yang pasti kita mengamankan dahulu konsumen supaya sehat. Jadi kita sudah dari awal pionir untuk protokol kesehatan multi format retail. Jadi ada dari bagaimana ke salon, bagaimana ke bioskop termasuk juga, toko baju dan restoran. Jadi kita pasti akan memperkuat bekerjasama dengan mall untuk memastikan pengunjung itu safety. Berbelanja dengan aman, dengan new normal ini asal wajib masker, wajib cuci tangan dan social distancing dan lain sebagainya. Termasuk juga peralatan-peralatan dan digitalisasi supaya semua menjadi mengikuti keamanan yang memang distandarkan oleh pemerintah. Dan itu akan membuat bahwa orang akan berbelanja. Tidak usah khawatir, ekonomi harus tetap berjalan tetapi keamanan pengunjung adalah nomor satu. Nah ini yang kita harapkan di PSBB lanjutan ini akan menjadi lebih diapresiasi oleh pemerintah. Para retailer yang sudah menjalankan protokol kesehatan dengan baik dan sudah dengan disiplin dapat diberikan apresiasi. Sedangkan yang belum dapat diberikan sosialisasi, diberikan bantuan kepada UKM-UKM yang memang mesti dibantu dengan peralatan dan lain sebagainya. Termasuk juga mungkin pengetahuan-pengetahuan tentang protokol kesehatan. Itu yang kita harapkan supaya menurun jumlah kasus penularan ini. Terima kasih telah menonton!